Banyak murid-murid yang kurang ajar kepada gurunya Tidak punya akhlak kepada gurunya Dan ini terjadi yang seperti ini Padahal adab itu merupakan kebahagiaan dan kesuksesan Dan kurangnya adab merupakan ciri tanda celaka dan binasa orang Oleh karena itu seorang penutup ilmu wajib menjaga adabnya kepada orang tuanya Kepada sheikhnya, kepada ustadznya, kepada gurunya Ini adab-adab ini harus dijaga Karena Anda merhatikan bahwa guru itu sama dengan orang tua kita Ini yang juga Anda harus jaga adab terhadap sheikh Adab kepada ustadz, adab kepada guru Ini juga banyak yang dilalikkan oleh sebagian murid ini Bahkan banyak murid-murid yang kurang ajar kepada gurunya Tidak punya akhlak kepada gurunya Dan ini terjadi yang seperti ini Padahal adab itu merupakan kebahagiaan dan kesuksesan Dan kurangnya adab merupakan ciri tanda celaka dan binasa orang Oleh karena itu seorang penutup ilmu wajib menjaga adabnya kepada orang tuanya Kepada sheikhnya, kepada ustadznya, kepada gurunya Ini adab-adab ini harus dijaga Karena Anda merhatikan bahwa guru itu sama dengan orang tua kita Orang tua itu dia melahirkan, memberikan nafkah, mendidik Tapi guru mendidik dia menjadi orang yang soleh Mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik, mengetahui tentang sunnah, mengetahui tentang beda Menunjukkan kita yang urus Ini guru Kita wajib beradab kepada guru Ini perhatikan Bahwa kita harus punya adab kepada guru Banyak Orang yang tidak punya akhlak kepada gurunya Dijelaskan oleh syiasat di antemlid Di halaman 110, 111 Seorang penutup ilmu, seorang murid harus membalas kebaikan gurunya Sebab kebaikan dibalas dengan kebaikan Hal jaza oleh ihsan ila ihsan Tidak ada balasan kebaikan dengan kebaikan Kebaikan dari ilmu yang diajarkan oleh ustadz Belum bisa kita balas dengan apapun juga Kita harus berterima kasih kepada guru ustadz Dan mendoakan mereka dengan kebaikan Nabi SAW bersabda Tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak bersyukur kepada manusia Rasulullah SAW bersabda Barang siapa telah berbuat kebaikan kepada kamu Maka balaslah kebaikannya Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikan itu Maka berdoa lah untuknya Hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya Hadis sahih Rewet Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya Kata Imam Tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf Kecuali ma'rufnya ilmu Maka kita harus membalas jasa guru dengan kebaikan Guru, ustadz seperti orang tua kita Guru, ustadz adalah orang tua kita dalam agama Dan dengan perantara guru kita Kita mengetahui agama Islam Kita mengetahui tentang akhidah Kita mengetahui tentang manhaj Kita mengetahui tentang sunnah dan lainnya Guru, ustadz sebagai penghubung antara kita dengan Allah Azzawajal Artinya Kita bisa mengetahui cara beribadah dengan benar kepada Allah dengan perantaraan guru atau ustadz Maka kita wajib membalas kebaikan guru atau ustadz Kalau tidak mampu membalas kebaikannya Maka doakan dengan kebaikan guru dan ustadz yang telah memimbing kita kepada kebaikan Ingat, jangan sekali-kali kurang ajar kepada guru, kepada ustadz Karena kurang ajar kepada guru adalah perbuatan yang tidak baik Bahkan ini perbuatan orang yang tidak tahu budi, perkerti dan tidak punya adab Maka kalau orang tidak punya adab Tidak ada kebaikan bagi orang itu Dan itu merupakan tanda apa? Tanda kebinasaan dan celakanya orang itu Terima kasih telah menonton!